Intro Pujilah engkau Bapak kami di Suruh Pada setiap hambamu, putusanku Tuhan Nabi dan Rasul, mereka telah siap sedia Untuk menerima suaramu, menerima firmatmu pada jamannya Untuk supaya dilakukan Tuhan Untuk supaya diberitakan kepada seluruh dunia Dari timur sampai ke barat Haleluya Karena engkau tahu Tuhan Bahwa di setiap orang berjaya Disitulah ada tanaman Disitu adalah rumput yang hijau Disana ada air kehidupan yang kuperikan bagi setiap orang berjaya Kepada nabimu, kepada Rasul Kepada orang percaya dia ke jamannya Karena kami adalah tanah Tuhan yang sungguh Dimana engkau Tuhan menanam pohon kehidupan itu Haleluya Bahwa pohon itu Tuhan tidak akan pernah lain Karena itu Tuhan berasal daripada engkau Dan sesuai dengan jenisnya Tuhan Bahwa tanah yang sungguh itu juga berasal daripada Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Itulah sebabnya Tuhan Kami orang percaya dia ke jamannya ini Telah siap Tuhan untuk mau mendengarkan firman Firman yang sempurna, yang purni dia ke jamannya ini Terima kasih Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Itulah membuat jiwa kami Semakin bersuka cita di hari-hari Tuhan Karena kami tahu bahwa hari keselamatan telah tiba Dan sebentar lagi Tuhan ketatang kami yang kedua Akan tiba Haleluya Dan kami akan menuju kepada pengangkatan Dan pengubahan tubuh bagi orang-orang yang berjaya Haleluya Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Sebentar lagi kami akan memacakan sebagian dari firman-Mu Yang lengkau Tuhan mengurapi kami Mengurapi setiap kepala dan telinga Tuhan Dan telinga seorang putri yang banyak Yang penting kepercayaan orang-orang semua akan berhimpin dan mengajar Terima kasih Bapak Bapak berdoa Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Haleluya Silahkan Haleluya Haleluya Penjalanan Tuhan Hari ini kekal sampai selama-lamanya Amin Haleluya Dan setiap saat Kita boleh membuka Betapa Indahnya rencana Tuhan Bagi setiap orang yang berjaya Haleluya Betapa indahnya Rencana Tuhan Bagi Setiap orang yang berjaya Sekalipun ada Penderitaan Sekalipun ada penyakit Sekalipun ada Berbagai macam hal Yang datang untuk Mencoba memperlawan kita Kita tahu Bukan itu semuanya diizinkan oleh Tuhan Bagi memperlawan kita Karena itu sebuah Karena itu sebuah cobaan Itu sebuah cabukan Supaya kita semakin Dekat kepada Tuhan Haleluya Karena anak yang paling Dia sayangi adalah Memperlawan kita Yang sudah Dia tebus Lewat darahnya Yang tercurah di kalpan Sehingga dia menjadi daging Menjadi manusia Sama seperti kita ini Hanya untuk supaya Mempelai bertatak buka Orang mempercaya bertatak buka Satu tahun yang laju pada Kristus Sehingga mereka Di zaman Yesus Kristus Mereka berjalan-jalan Mereka bersama-sama Maka dan minum Ya Dan berprosik Dan lain sebagainya Supaya apa Supaya memang Kenal firman Tuhan Dan firman itu Akan menjadi daging Dan tinggal di Di antara kita Haleluya Jadi belum ada Penderitaan yang kita rasakan Dibandingkan Yang dialami Oleh Yesus Kristus Haleluya Jadi bagaimana Seorang buruk Yang bisa memimpin Apakah lebih sakit Ya Domba-domba yang dipimpin Daripada pemimpinnya Sementara Singa sedang menantikan Untuk Menerkah Domba-domba tersebut Haleluya Tetapi Karena lebih berharga Domba-domba itu Bagi Yesus Kristus Daripada dirinya sendiri Itulah sebabnya Dia selalu di depan Untuk memimpin Domba-domba Dan menjaga pintu Dalam kawanan Untuk supaya Tidak Datang Binatang bos Untuk menerkam Domba-domba tersebut Haleluya Jadi sehingga Dunia menawarkan Malah lebih perlu Domba-domba Saya Ya Saya Maka Saya korbankan Daripada diri sendiri Sehingga Si sang pengenpala berkata Ya Lebih berharga mereka Daripada diri sendiri Karena Yesus tahu Bahwa dirinya Ya Tidak akan bisa Berakhir Dia tahu bahwa dirinya Dia akan kekal Karena dia Tidak merawal Dan tidak berkesudahan Haleluya Sehingga Dia ditangkap Dan dituntun Dibawa kepada Penyaliman Dan dia disumblik Terlebih dahulu Bagaimana Dekat mempelawan kita Haleluya Lori Itulah sebabnya Kita akan Membahas Bagaimana Orang-orang Yang berjaya Yang sedang Menduduki Gerbang-gerbang musuh Menduduki Gerbang-gerbang musuh Ini bukan suatu Pelajaran Ya Kemudian Haleluya Bagaimana Cara untuk Menduduki Gerbang-gerbang musuh Dan siapakah Yang bisa Menduduki Gerbang-gerbang musuh Karena kita tahu Bahwa setiap Ada gerbang Pasti ada musuh Yang artinya Melewati Batas Haleluya Karena tempat tersebut Bukanlah Milik si Si pendata Haleluya Jadi Harus Bisa Menduduki Gerbang-gerbang musuh Haleluya Karena kita tahu Bahwa Lawat sedang Hadir di sana Untuk supaya Melawan Dan tidak Melijinkan Si Si musuh itu Datang Haleluya Jadi banyak Pencubaan Banyak Masalah Dan berbagai Macam hal Tetapi Karena kuasa Aladi Ada di dalam Setiap orang Percaya Bahwa Orang Percaya Bisa menduduki Gerbang-gerbang musuh Itulah judul Ya Tau Cek kita Hari ini Aladi 28 Ayat 58 Sampai 60 Demikian firma Tuhan Mari kita lihat Rumah kitab kita Tetapi Jawabnya Kepada mereka Janganlah Tahan aku Janganlah Tahan aku Sedang Tuhan Telah membuat Perjalananku Berhasil Lepaskanlah Lepaskanlah aku Supaya aku Pulang Kepada Tuhan Kata mereka Baiklah Kita panggil Anak gadis itu Dan Menayakan Kepadanya Sendiri Lalu Mereka Memanggil Rifkah Dan berkata Kepadanya Maukah Engkau Pergi Beserta Orang ini Jawabnya Mau Maka Rifkah Saudara Mereka Itu Dan Inapeng Asunya Berkata Beserta Hamba Abraham Dan Orang-orangnya Dibiarakan Mereka Pergi Dan Mereka Memberkati Rifkah Kata Mereka Kepadanya Saudara Kapi Moga Moga Engkau Menjadi Beribu-ribu Laksa Dan Moga Moga Keturunanmu Menduduki Kota-kota Musud Haleluya Haleluya Menduduki Gerbang-gerbang Musud Haleluya Dan Mari kita Baca lagi Kita Kejadian 22 Ayah 15 Kejadian 22 Ayah 15 Sampai Ayah 15 Demikian Firman Tuhan Untuk Kedua Kalinya Berserulah Malaikat Tuhan Dari langit Kepada Abraham Katanya Aku Bersumpah Demi diriku Sendiri Demikian Firman Tuhan Karena Engkau Telah Berbuat Demikian Karena Engkau Tidak Segah-segah Untuk Menyerahkan Anakmu Yang Tunggal Kepadaku Maka Maka Akan Memberkati Engkau Berlimpah-limpah Dan Membuat Kedurunanku Sangat Banyak Seperti Bintang-bintang Di langit Dan Seperti Pasir Di tepi Laut Dan Kedurunanku Itu Akan Menduduki Kota-kota Musuhnya Oleh Kedurunanku Semua Baksa Di bumi Akan Mendapat Berkat Karena Engkau Mendengarkan Firman Selalu Mengarahkan Menduduki Kota-kota Musuhnya Haleluya Glory Dan Kita Lihat Disini Kalau Dikatakan 22 15 Untuk Kedua Kalinya Berserulah Malaikat Tuhan Dan Langit Kepada Berham Katanya Aku Bersumpah Demi Diriku Sendiri Demikian Firman Tuhan Dia Bersumpah Allah Bersumpah Demi Dirinya Sendiri Demi Diriku Sendiri Karena Allah Berjanji Kepada Berham Pada Suatu Saat Pada Waktu Itu Haleluya Dimana Berham Akan Memiliki Banyak Anak Seperti Bintang Di Langit Dan Seperti Pasir Di Tepi Laut Haleluya Dan Sekalipun Abraham Berumur 75 Tahun Dan Sarah Berumur 60 Tahun Mereka Tidak Pernah Abraham Tidak Pernah Bosan Untuk Menentikan Janji Janji Kenapa Karena Allah Sudah Berjanji Atau Sudah Bersumpah Demi Dirinya Sendiri Dan Firman Tidak Tidak Pernah Gagal Dan Itu Akan Tidak 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 Haleluya Tidak Sebabnya Manusia Pembohong Tetapi Allah Tidak Haleluya Sehingga Mereka Menentikan Janji Tersebut Abraham Dan Sarah Menentikan Janji Tersebut Dan Banyak Orang Mengatakan Sesuatu Kepada Mereka Dan Mempertawakan Dirinya Sendiri Sebagaimana Sarah Tertawa Akan Hal Itu Dimana Elohim Ya Dimana Melik Sedek Dimana Allah Berbicara Dengan Dia Dan Dia Tertawa Di balik Tenda Haleluya Tetapi Bagaimana Dengan Imannya Abraham Dia Berjaya Dan Janji Tersebut Karena Allah Sudah Bersumpah Atas Dirinya sendiri Haleluya Itulah Iman Yang Dimiliki Oleh Abraham Iman Yang Sejati Karena Dia Banyak Benihnya Allah Banyak Pucobaan Banyak Pugodaan Banyak Tentangan Kepada Dia Dia Tetap Selalu Percaya Kepada Janji Tersebut Haleluya Dan ketika Sarah Melahirkan Seorang Anak Yang Bernama Isa Bagaimana Dengan Rasanya Dan Suatu Saat Datang Pengujian Haleluya Datang Pengujian Disinilah Ujian Yang Sangat Fatawa Ya Yang Tidak Bisa Dimayangkan Oleh Manusia Haleluya Haleluya Dan Allah Meminta Kepada Abraham Supaya Anaknya Dipersembahkan Kepada Allah Haleluya Supaya Anaknya Yang Satu Satu Itu Ya Dipersembahkan Kepada Allah Dan Allah Meminta Hal Padahal Allah Sudah Berjanji Bahwa Dia Memiliki Anak Yang Memenuhi Bumi Seperti Pasir Dan Seperti Bintang Di Langit Apakah Abraham Bernah Berbaca Kepada Dirinya Sendiri Oh Bagaimana Tuhan Engkau Sudah Berikan Anak Kepada Saya Anak Satu Satunya Yang Saya Kasih Bagaimana Tuhan Engkau Meminta Kembali Kepadaku Padahal Engkau Memberikan Apakah Dia Pertanya Pertanya Dalam Dirinya Sendiri Apakah Dia Pernah Pertanya Kepada Orang Lain Kepada Saudaranya Bagaimana Begini Dia Begini Firman Tuhan Kepadaku Apakah Sepatutnya Harus Saya Lakukan Padahal Janji Tuhan Begini Kepadaku Sebenarnya Saya Memiliki Anak Dia Tidak Pernah Bertanya Tanya Kepada Orang Lain Seperti Hal Lian Jadi Apakah Sudah Berlasung Dan Dia Membawa Anak Anak Tersebut Dan Dia Merentunya Dan Membawa Kepada Suatu Untuk Dia Persembahkan Haleluyah Untuk Dia Persembahkan Haleluyah Dan Ketika Dia Henda Menancapkan Pisau Kedalam Pisau Kita Tahu Itu Dikijadian 22 17 Haleluyah Ketika Dia Menancapkan Pisau Ke Dandanya Isha Dan Ada Suara Yang Didengarkan Boleh Abraham 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 Jangan Kau Apa Dia Haleluyah Dan Dia Memalinkan Pandanya Dan Melihat Bahwa Ada Samput Di Sana Satu Ekor Domba Sebagai Mengganti Isha Anaknya Yang Dia Kasih Haleluyah Glory Jadi Itulah Yang Menguji Imannya Abraham Haleluyah Itulah Yang Menguji Imannya Abraham Haleluyah Dan Selanjutnya Dan Keturunan Mu Itu Akan Menduduki Oh Sebentar Karena Engkau Belah Berbuat Demikian Dan Engkau Tidak Segan Untuk Menyerahkan Anakmu Yang Tunggal Kepadaku Maka Aku Akan Memberkati Engkau Berlipat Dan Membuat Keturunan Mu Sangat Banyak Seperti Bintang Di Langit Dan Seperti Pasir Di Tepi Laut Haleluyah Haleluyah Jadi Dan Ketika Hila Duru Melakukan Itu Dan Tidak Tidak Pernah Menahan Anaknya Yang Semata Yang Semata Wayang Itu Melainkan Hidak Menencapkan Pisau Kedalam Kedadanya Hisa Haleluyah Untuk Menghancurkan Kesaksian Kesaksiannya Ia Sudah Bersaksi Di Seluruh Bumi Yang Dikenal Yang Sudah Ia Kenal Bahwa Ia Akan Memperoleh Anak Ini Haleluyah Dan Kemudian Ketika Anak Itu Datang Ia Diminta Untuk Kembali Kejaran Yang Sama Itu Dan Untuk Menghancurkan Satu-satunya Pengharapan Yang Ia Miliki Bagi Kesaksiannya Untuk Dikenal Api Dan Ketika Allah Melihat Bahwa Ia Setia Kepada Iman Itu Yang Ia Miliki Di Dalam Allah Allah Memang Keluar Dari Sudah Dan Ia Berfirman Aku Sudah Bersumpah Dari Diriku Sendiri Bahwa Aku Akan Memberkati Memberkatimu Dan Membuatmu Bertapa Panjang Dan Benihmu Akan Menduduki Gerbang Musuhnya Haleluya Sungguh Suatu Janji Yang Indah Bagi Dia Haleluya Jadi Sehingga Janji Itu Diberikan Kepada Allah Supaya Anaknya Seperti Bintang Dan Seperti Pasir Dan Kita Lihat Bagaimana Tentang Perjalanan Islam Bagaimana Tentang Perjalanan Rinka Yang Sudah Kita Baca Tadi Dan Rinka Yang Adalah Ibu Dari Anak Janji Yang Dikam Dan Yang Ditemukan Ibu Tidak Tau Dan Bahwa Rinka Ya Yang Adalah Ibu Dari Anak Janji Itu Haleluya Dari Anak Janji Itu Yang Namanya Isas Haleluya Yang Dinantikan Dan Yang Ditemukan Itu Ketika Diri Panggil Kepada Ujian Akhir Tersebut Dari Seorang Pria Asi Yang Tidak Pernah Dilihat Sebelumnya Dia Hanya Hanya Melihat Pekir Jarno Kedus Dan Ketika Orang Tuanya Tidak Bisa Memutuskan Sepenuhnya Apakah Dia Harus Pergi Dengan Orang Orang Asing Ini Atau Tidak Dia Tidak Bisa Memutuskan Orang Tuanya Tidak Bisa Memutuskan Haleluya Untuk Menjadi Istri Dari Seorang Pria Yang Tidak Pernah Dilihat Dia Dibawa Kepada Ujian Akhir Itu Haleluya Dan Dikatakan Kita Sudah Baca Tadi Kita Akan Panggil Anak Dari Dan Biarlah Dia Yang Berbicara Kita Akan Mendengar Dari Mulutnya Apakah Dia Mau Pergi Atau Tidak Haleluya Jadi Begitulah Caranya Itu Dibawa Kepada Seluruh Pendihnya Allah Itu Haruslah Mulut Kita Sendiri Mengatakan Iya Atau Tidak Bukan Orang Lain Haleluya Jadi Allah Ini Mendengarkan Dari Diri Kita Sendiri Jadi Ketika Dia Ditempatkan Kepada Ujian Itu Dia Tidak Pernah Ragu Semenit Pun Dia Berkata Aku Mau Pergi Haleluya Lore Aku Mau Pergi Mengenai Berkata Aku Mau Pergi Kepada Tuhan Kuh Dia Berkata Aku Mau Pergi Kepada Tuhan Kuh Haleluya Haleluya Jadi Jadi Itulah Orang Orang Yang Bisa Yang Bisa Allah Pakai Dimana Orang Percaya Sepenuhnya Diakinkan Bahwa Allah Akan Penjaga Janjinya Dikatakan Aku Mau Pergi Haleluya Dan Keluarganya Pada Waktu Itu Begitu Diorapi Mungkin Tidak Mengetahui Tetapi Mereka Berbuat Sembari Menumpangkan Tangat Mereka Ke atas Saudari Mereka Dan Anak Perempuan Mereka Gadis Yahudi Muda Yang Cantik Itu Ketika Mereka Menaikan Dia Ke atas Untai Itu Dan Mengirim Dia Ke Suatu Negeri Yang Asih Di antara Orang Yang Asih Tetapi Ada Sesuatu Pada Mereka Mereka Berkata Biarlah Benih Umin Berdugui Gerbang Musuh Mereka Moga Moga Engkau Menjadi Ibu Atas Berribu Ribu Juta Itulah Perkataan Yang Sudah Kita Baca Tadi Kepada Benih Haleluya Dikatakan Moga Moga Engkau Menjadi Ibu Atas Berribu Ribu Juta Apakah Allah Berjanji Bersumpah Atas Bini Sendiri Ya Tepat Seperti Bintang Dan Tepat Seperti Pasir Haleluya Apakah Tidak pernah Dimana Abraham Sanksi Atau Lemah Untuk Menyerahkan Anaknya Yang satu-satunya Itu Kepada Allah Tidak Pernah Haleluya Glory Haleluya Dan Kita Tahu Bahwa Hari Ras Bangsa Itu Dan Umatnya Alat Terbesar Dari Laut Dan Seluruh Dunia Haleluya Di kebangkitan Itu Mereka Seperti Bintang Bintang Di Langit Bagaimana Cahaya Cahaya Terang Itu Memanggil Mengambil Posisi Mereka Seperti Bintang Mengambil Posisi Mereka Di Langit Haleluya Sebagai Mana Mereka Pergi Melintas Yang Kasah Orang Percaya Melintas Yang Kasah Dan Ketika Mereka Datang Mereka Pasti Seperti Lautan Atau Seperti Pasir Di Tepi Lautan Haleluya Akan Ada Beribu Ribu Juta Dari Mereka Haleluya Penemua Kepi Gerbang Musuhnya Itulah Janji Supaya Allah Benihnya Abraham Itulah Janjinya Allah Supaya Allah Kepada Benihnya Atau Kepada Abraham Kepada Benihnya Abraham Siapa Kata Benihnya Abraham Setiap Orang Yang Percaya Kepada Firman Tuhan Dan Yang Mau Melakukannya Haleluya Jadi Kemudian Oleh Roh Kudus Nia Demi Melihat Bahwa Si Ibu Adalah Bagian Dari Si Anak Juga Karena Mereka Adalah Bagian Daging Maka Roh Kudus Bekerja Melalui Orang-orang Berkata Biarlah Benihmu Menduduk Gerbang Sibus Kemudian Allah Bersumpah Bahwa Ia Akan Menduduk Gerbang Sibus Haleluya Jadi Bagaimana Dengan Posisi Gereja Dia Bercaman Haleluya Karena Kita Adalah Benihnya Abraham Sebab Kita Sudah Maji Di Dalam Kristus Kita Mengenakan Benihnya Abraham Dan Menjadi Ahli Waris Dekatnya Di bawah Janji Sumpah Ia Sama Kita Adalah Benihnya Abraham Dan Menjadi Ahli Waris Dari Setiap Janji Yang Diberikan Kepadanya Tetapi Ketika Pengujian Pengujian Data Disitulah Dimana Kita Kacau Haleluya Tetapi Kita Kena Percaya Setiap Mempelai Waris Kita Percaya Ya Bahwa Benihnya Abraham Yang Sejadi Tidak Akan Haleluya Mereka Akan Berdiri Dengan Berani Dan Setia Seperti Abraham Haleluya Jadi Sekarang Kita Melihat Bahwa Allah Tidak Bisa Mengatakan Apapun Atau Atau Membuat Janji Apapun Jikalau Ia Tidak Akan Mengenapinya Jadi Kalau Dia Mengatakan Sesuatu Dia Akan Mengenapinya Dia Harus Menangkan Itu Supaya Menjadi Allah Kalau Tidak Kalau Bagal Berarti Dia Mengenapinya Jadi Jadi Menin Yang Peraham Dulu Sedang Dalam Perjalanan Mereka Masuk Ke Suatu Negeri Yang Janjikan Ada Sebuah Pintu Gerbang Yang Berdiri Dan Bangkit Melawan Dia Dan Itu Saudaranya Sendiri Yang Berkata Kamu Tidak Akan Lewat Dari Negeriku Aku Akan Pastikan Bahwa Kamu Tidak Akan Lewat Dari Negeriku Haleluya Dia Berkata Jika Sapi Sapi Kami Mencilat Sehelai Saja Dari Rumputmu Atau Jika Mereka Minum Sedikit Aja Airmu Kami Akan Membayarnya Untuk Kata Bera 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 Tetapi Dia Berkata Kamu Tidak Akan Lewat Dari Negeri Negeri Haleluya Tetapi Jadi Allah Itu Benar Jadi Mereka Pergi Dan Mendapatkan Nabi Mereka Miliam Dan Menyuruh Dia Untuk Mengutuk Bangsa Itu Haleluya Dan Inilah Yang Yang Dulu Ia Ucapkan Mereka Berusaha Menunjukkan Kepada Dia Bagian Terburuk Terburuk Dari Yang Yang Diberkati Tetapi Allah Menunjukkan Kepada Dia Bagian Yang Terbaik Darinya Ia Berkata Bara Siapa Mengutuk Israel Akan Terkutuk Dan Bara Siapa Yang Memberkati Israel Akan Diberkati Dan Palang-palang Itu Diturunkan Dan Israel Lewat Dari Darahan Negeri Alah Telah Berjanji Bahwa Ia Akan Menduduki Gerbang Musuh Haleluya Dari Haleluya Dan Berikutnya Di tahun-tahun Itu Tampilah Di sana Seorang Yang Bernama Daniel Kita Tahu Apabila Berbicara Daniel Berarti Kita Sudah Mengerti Bahwa Dia Pernah Dimasukkan Kedalam Pusingan Yang Adalah Di dalam Karis Benih Raja Ini Dan Di dalam Karis Janji Janji Karena Ia Adalah Benihnya Abraham Daniel Adalah Benihnya Abraham Dan Allah Sudah Memiliki Dia Sebelum Dasar Dunia Untuk Menjadikan Nabinya Dan Ia Hidup Dengan Berani Dan Ia Hidup Dengan Setia Dan Pantai Suatu Negeri Yang Asing Ia Sudah Menetapkan Di Dalam Hatinya Aku Tidak Akan Mencemarkan Diriku Dengan Mereka Itulah Benihnya Abraham Yang Sejati Haleluya Tinggal di Suatu Negeri Yang Berbeda Hidup Dan Orang Orang Yang Berbeda Menjadikan Berani Terhadap Janji Tersebut Aku Tidak Akan Mencemarkan Diriku Dengan Mereka Aku Akan Tetap Sedia Kepada Allah Berkata Abraham Jadi Allah Menempatkan Dia Kepada Sebuah Ujian Seperti Yang Ia Lakukan Dulu Kepada Bapaknya Kepada Bapaknya Abraham Dan Raja Berkata Kamu Pilih Saja Akan Menjadi Salah Seorang Dari Kami Dan Menyembah Seperti Kami Menyembah Atau Aku Akan Melepar